Intro Di episode sebelumnya, kita telah membahas tentang dimulainya peperangan besar di Makassar. Perang antara pihak kompeni POC menghadapi pasukan Goa, serta keterlibatan pasukan Bugis, pimpinan Arun Palaka yang membantu POC untuk menaklukkan Goa. Kini, kita akan lanjutkan lagi kisahnya. Selamat datang di kisah Arun Palaka, episode yang kelima. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia, kisah Arun Palaka, episode yang kelima. Peperangan masih terus berlanjut. Pasukan POC serta Arun Palaka membuat pihak Goa semakin kewalahan. Kembalinya Arun Palaka, sukses membangkitkan semangat juang orang-orang Bugis. Jumlah pasukan Arun Palaka pun kian meningkat, dan kini bertambah dari waktu ke waktu. Arun Palaka telah mempunyai 5.000 orang pasukan. Dan hingga pada akhirnya, di tahun 1667, pasukan Goa mulai tergoyahkan dan mengalami kemunduran. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tokoh besar Goa yang mengundurkan diri dari peperangan. Yang pertama adalah pemimpin orang-orang Mandar, yakni Maradia Balanipa, yang resmi keluar dari pasukan Goa dan malah bergabung menjadi pasukan Arun Palaka. Disusul Karayeng Bonto Marannu, yang meminta gencatan senjata. Disusul kemudian oleh Sultan Lima dan Opu Ceningluwu, yang menyerah pada pasukan POC. Sebanyak 5.500 pasukan Makassar kemudian dilucuti dan dikirim ke sebuah pulau yang beralah di antara Muna dan Butung. Pulau itu kemudian dinamai Spellman dengan nama Pulau Penakluk. Tentara Mandar sendiri mendapat perlakuan khusus, karena pemimpin mereka, yakni Maradia Balanipa, memilih untuk bergabung dengan Arun Palaka. Selain karena pemimpinnya berbelot, Spellman juga mempertimbangkan para pasukan Mandar ini, yang memang dikenal tangguh dalam bertarung. Alhasil, mereka pun tak dijadikan tahanan. Meskipun pada akhirnya, Maradia Balanipa justru melarikan diri dari rombongan Arun Palaka, dan menjadikan pasukan Mandar lainnya kembali menjitawanan. Selain pemimpin Mandar, Datuk Luwu, yang masih berusia 15 tahun kala itu, nyatanya juga ikut bergabung dengan pasukan Arun Palaka, dan berbalik melawan Goa. Tidak diketahui secara pasti apakah dia bergabung atas kemauannya sendiri atau karena paksaan dari pihak Arun Palaka. Satu hal yang pasti, pihak POC semakin mendominasi peperangan, dan Goa semakin menipis kekuatannya dari waktu ke waktu. Beberapa bulan berikutnya, dihabiskan Spellman untuk mencari tambahan aliansi, dan beberapa kerajaan lain di Nusantara. Sedangkan Arun Palaka secara perlahan-lahan mendatangkan satu persatu prajuritnya dari Bone untuk membantu penyerangan ini. Pada puncaknya nanti, orang-orang Bogis akan menyerang bersama dengan Belanda, guna menjatuhkan dinasti POC. Sementara itu, pada pihak Goa, jelas mereka semakin terdesak. Beberapa bangsawan Goa meminta agar membuat perjanjian damai saja dengan POC. Namun jelas, hal itu ditolak mentah-mentah oleh sang ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin menolak menyerah. Dia ingin mempertahankan harkat dan martabat Goa sampai titik darah penghabisan. Tanggapan yang sama juga dinyatakan oleh Karayang Popo. Dia menegaskan bahwa lebih baik mati di peperangan daripada harus menjadi bawahan POC. Sebuah harga diri yang sangat tinggi tentunya. Inilah yang menjadi kemewahan orang-orang Goa kala itu. Mereka punya prinsip hidup yang keras dan teguh. Tidak ada yang mampu menggoyahkan teguhnya prinsip tersebut, bahkan kematian sekalipun. Maka Goa pun bersiap untuk serangan penghabisan. Apakah Goa yang akan kalah atau justru sebaliknya? Satu hal yang pasti, pertempuran tak dapat terelakkan. Untuk mengurangi jumlah lawan mereka, pihak Goa memutuskan untuk mengembalikan Raja Bone, yakni Lama Daremeng, kembali ke kerajaannya dan menjadi pemimpin Bone. Selain itu, pihak Goa juga menyatakan bahwa Goa dan Bone kini setara dan dianggap sebagai saudara. Hal ini tentunya untuk memecah belah pasukan Bugis agar kembali netral dan tak memihak kepada POC. Dan benar saja pasukan Bugis akhirnya terpecah belah, bukan karena berbalik memihak Goa, melainkan karena Lama Daremeng dipaksa untuk menyerang Goa dan membalaskan dendam mereka di masa lalu. Alhasil, meletuslah perang antara pasukan Bugis melawan Goa, yang mana peperangan ini tanpa debat berhasil dimenangkan oleh pasukan Goa. Tindakan gegabah orang-orang Bugis ini menjadikan Arung Palaka diserang habis-habisan. Arung Palaka kemudian terdesak, kemudian menaiki perahu bersama rekan-rekannya untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Goa. Sayangnya, perahu tersebut terombang-ambing di lautan, terkena badai, dan hilang tanpa jejak, menjadikan Arung Palaka tak diketahui keberdaannya. Di satu sisi, para pasukan Bone melarikan diri ke Luwu. Mereka juga sempat melawan pasukan Wajo, yang merupakan sekutu Goa, sebelum akhirnya pasukan tersebut tiba di Luwu. Di Luwu, pasukan Bugis ini bergabung dengan orang-orang dari Kera dan Toraja, dan hal ini membuat jumlah pasukan mereka membengkak menjadi 18 ribu orang. Mereka semua masih siaga di Luwu, bersiap menunggu perintah dari Arung Palaka, yang sayangnya saat ini sedang menghilang entah kemana. Pihak POC awalnya ingin menyerang Goa dan mengajak pasukan Bugis itu untuk menyerang Goa bersama-sama. Sayangnya, para pasukan Bugis ini tidak mau mengikuti perintah POC. Satu-satunya pemimpin mereka adalah Arung Palaka. Meskipun tujuan mereka sama, namun jelas ada rasa khawatir di benak orang-orang Bugis. Tanpa Arung Palaka, POC bisa saja berdamai dengan Goa, dan ujung-ujungnya Bugis kembali dijajah oleh pihak Goa. Jadi sebaiknya mereka menunggu pemimpin mereka yang sebenarnya datang. Dan beruntungnya Arung Palaka berhasil ditemukan di sekitar wilayah Kasi, dalam keadaan sehat walapiat. Segera pihak POC membawa Arung Palaka untuk menjadi pemimpin pasukan Bugis. Namun sebelum itu, Arung Palaka memutuskan untuk singgah sebentar di kampung halamannya, di Bone. Di Bone, Arung Palaka berhasil mengumpulkan pasukan tambahan, ditambah pula orang-orang Sopeng yang kembali bergabung bersama dengan Arung Palaka. Akhirnya, orang-orang Sopeng dipercayakan untuk menyerang Goa dari wilayah baru, dalam hal ini sebelah utara wilayah Goa. Sedangkan Arung Palaka dan pasukan Bone akan menyerang dari arah selatan. Arung Palaka pun pada akhirnya memerangi Goa dengan susah payah. Meskipun dengan bantuan dari POC, nyatanya mengalahkan Goa bukanlah perkara yang mudah. Peperangan yang berlangsung sengit menghabiskan banyak sekali waktu dan tenaga, dan tentu saja banyak korban berjatuhan akibat hal ini. Pada akhirnya, pasukan Bugis dan POC berhasil mengalahkan pihak Goa, menjadikan Goa kini hanya punya satu wilayah tersisa, yakni di Makassar. Galesong adalah benteng pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Goa. Di benteng Galesong inilah, Sultan Hasanuddin dan para bawahannya berada. Arung Palaka awalnya diminta untuk diam dan menunggu bantuan datang dari POC. Namun, sedikit kecerobohan dari Arung Palaka, membuatnya maju dan membawa pasukannya untuk menyerang benteng Galesong sendirian. Peperangan pun kembali pecah. Pasukan Goa memang sangat kuat. Namun lagi dan lagi, pasukan Bugis berhasil menunjukkan tadinya. Peperangan yang berlangsung beberapa hari itu, berhasil dimenangkan oleh pihak Arung Palaka. Sebuah tindakan ceroboh, namun nyatanya menguntungkan pihak POC. Maka jelas, Spielman semakin menaruh respek yang besar kepada Arung Palaka. Akhirnya, pihak Sultan Hasanuddin mundur ke wilayah Makassar, satu-satunya wilayah yang tersisa milik Goa saat ini. Dan tibalah masa pertempuran terakhir. Namun, sebelum kita melanggar ke pertempuran puncak, mari kita membahas sebuah fakta unik. Fakta bahwa ternyata, selama peperangan yang berkecamuk ini, pihak Goa dan POC membakar rumah, melukai banyak orang, dan segala macam kerusakan-kerusakan juga dilakukan. Namun, mereka semua tidak ada satupun yang menyentuh sawah. Bagi orang Bugis dan Makassar, sawah adalah tempat yang sakral. Terdapat Dewi Padi di sana. Maka jelas, siapapun yang merusak sawah akan mendapatkan hukuman. Jadi, perang sekeras apapun, mereka tidak akan ada yang berani menyentuh sawah. Sawah-sawah tersebut akan menjadi milik para pemenang. Dalam perang. Apabila kita menelusuri fakta ini lebih jauh, maka akan membawa kita kepada kitab Lagaligo, yang menceritakan bahwa Dewi Padi yang dimaksudkan di sini adalah perwujudan dari anak Batara Guru, manusia pertama yang diturunkan ke bumi menurut mitologi Lagaligo. Oke, cukup easter egg-nya. Pasukan Arung Palaka yang dibelakangi oleh POC terus bergerak menuju ke arah Makassar. Di perjalanan, mereka tentunya berhadapan dengan pasukan Goa yang terus menyerang tanpa kena lelah. Tak ayal, pasukan Goa ini berhasil menghambat laju pasukan Arung Palaka. Sebelum akhirnya, pada tanggal 17 September, Arung Palaka yang dikawal oleh para prajurit Belanda dan dikelilingi oleh pasukan dari rakyat Bugis dan sebagainya tiba juga di Makassar. Mereka pun bersiap untuk melancarkan perang terakhir, perang puncak yang akan menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Begitupun halnya dengan pihak Goa di Makassar, mereka telah bersiap jauh-jauh hari untuk menyambut pertempuran puncak ini. Dan teman-teman, itulah tadi kisah Arung Palaka episode yang kelima. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya. Oke? Jangan ki lupa untuk like ini video, jangan ki lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan ki lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan ki juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan ki kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya.